Intro Langsung sahuski Dalima dalam angkutan umum Sail, PPS, Nurul Huda, Nangker, Kembang, Jeruk An, hadir mula Langsung sahuski Deskripsi masalah Bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah Angkutan umum adalah alat transportasi yang sangat digandrungi Dari ojek taksi hingga PIS Baik yang konversional ataupun online Hal ini tidak memandang jenis kelamin Baik laki-laki maupun perempuan Sama-sama suka menggunakan transportasi umum Dari sini muncullah beberapa hal yang menjadi problem bagi masyarakat Lebih-lebih kaum hawa Mulai dari kemungkinan duduk bersebelahan dengan lawan jenis Bahkan terkadang dalam angkutan umum Hanya menyisakan satu dua orang penumpang Perempuan saja Mungkin ada yang harus diperjelas Saya angkat tiga peserta Langsung dari sahliin Langsung dari sahliin Benetia Ami kematin Ya terima kasih atas waktunya Yang kami pertanyakan disini Perempuan yang keluar disini itu Disitu apakah mempunyai hajat yang keluar Apakah tidak Dan jika mempunyai hajat Hajat seperti apa Kemudian Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini timbunnya bertanyaan Karena deskripsi kurang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini yang dipertanyakan Pertama itu Keluarnya perempuan tersebut Apakah dengan mahrum atau tidak Dan yang nomor dua Apakah tidak ada pekerjaan lain Selain menjadi direktur Seperti itu Terus Yang selanjutnya Nika Perempuan yang keluar tadi Nika memakai Memakai hijab Atau memakai Apa gitu Pakai Sehingga Ada satirnya Antarna Laki-laki ini Ampon Ampon nih Oke Terus Yang pertama Nika Apakah ada tujuan Hajatlah nyangki burung Dan kalau memang ada Seperti apa Silahkan klarifikasinya Ada mikir Tafsil Tafsil Kalau memang ada Mesti ada Cuman Ini adalah macam Bian Tafsil Kemudian Yang kedua Apakah Bersama Mahrum Tak bisa Mahrum Kenapa bisa Yang ta'abhari Mahrum Iya kan Bisa Loh Mungkin Oke Sekiranya Deki Bada Tafsil Silahkan Dari Kasa Apa Tafsil 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 Mungkin dari sini Bagi Maksud Pola Bedenan Mbak Tung Tafsil 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang masih Janggal pada kami Dari deskripsi masalah Ini kan alat transportasi Yang dicantumkan Dalam deskripsi masalah Bukan hanya ojek Ada Kalau disini Ada ojek Taksi Hingga BIS Nah ini yang mau dibahas Yang mana Semuanya Nanti Bukannya gini Bukan Artinya gini Kalau dari sudut Pandang kami Pribadi Ojek Terus Abis Dan Apa Taksi Ini Apa Pasti ada Hukum tersendiri Nanti Pasti ada Hukum tersendiri Kalau memang ini Mau dibahas Semuanya Satu persatu Dari ojek Kemudian Taksi Hingga BIS Ini munculkan Ibarat Nanti Oleh anggota Musawirin Jadi dari Taksinya Ini Kemudian Tambahan Lagi Dari pertanyaan Ini kan Mengkerucut Kepada wanita Bolehkah Seorang Perempuan Perempuan Saya Mewakili Perempuan Disini Tidak Tidak Apa Tidak Terima Langsung Kesisi Jawaban Memperjelas Memperjelas Soal Tidak Terima Kalau ini Hanya Dikerucutkan Kepada Perempuan Polanku Lepas Denara Ibis Jadi Kau Laki Laki Ini Juga Dibahas Masa Laki Ini Ketak Melua Hukum Dhusah Kan Nika Nanti Kita Umumkan Bagaimanakah Hukum Yang Ada Dalam Realita Bahwa Adanya Laki Laki Dan Perempuan Keluar Rumah Sehingga Nanti Ikut Alat Transportasi Jangan Dikerucutkan Kepada Perempuan Ini Sering Bini Ini Yang Dimaksudkan Napa Angkutan Umum Napa Bis Napa Laki Bini Tafsila Angkutan Umum Berarti Mengangkut Orang Orang Umum Langsung Kepertanyaan Apa Hukumnya Perbuatan Pertanyaan Bolehkah Seorang Perempuan Naik Angkutan Umum Sebagaimana Deskripsi Di atas Makin Makin Geluh Bikula Siang Miftahun Ulum Miftahun Ulum Najmul Ulum Nekah Kelampian Koning Kenapa Terus Terus Yang Dari Miftahun Lulung Mungkin Jawaban Agat In Apa Sobong Boleh 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 Terus Yang Tentuhi Berarti Makin Berdasarkan Terus Kesa Lamping Ponduga Pendeng Law Kenapa Al-Aziziyah Al-Aziziyah Terus Kedis Ini Tidak Menjawab Tidak Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan Berarti Biten Silahkan Dari Miftahun Ulum Penjelasan Dan Referensinya Bismillah Al-Aziziyah Sebelumnya Terima kasih Atas Waktunya Kepada Moderator Kenapa Kami Disini Memperbolehkan Karena Memang Disitu Tidak Masuk Kategori Huluat 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 Yang dimaksudkan Dalam Kitab-kitab Salaf Yaitu Ketika Misalkan Mereka Berdua Itu Tidak Ada Katakanlah Tidak Ada Pihak Ketiga Disitu Kalau Seperti Taksi Yang Kutad Umum Itu Bukan Hanya Berdua Bahkan Berjemaah Iya Bukan Hanya Sholat Yang Berjemaah Kami Ambil Dari Kitab Sarhun Nawawi Ala Muslim Bauluhu Sallallahu Aleyhi Wasallam La Yihluwanna Rajulun Bimru'atin Illa Wa Ma'adu Mahrumin Hada Istisna Illa Amkol Amma Iza Halal Ajanabi Bil Ajanabiyyah Min Wairi Salis Tanpa Bihak Tiga Min Wairi Salis Ma'ahu Ma'fah Wa Haramun Biti Fakil Ulama Itu Saja Sudah Cukup Mungkin Mungkin Ini Kok Jawabannya Biti Ben Takbir Yang Jawabannya Boleh Menggunakan Takbir Holman Iya Maksudnya Ini Kan Yang Haram Itu Ketika Min Wairi Salis Mahum Ketika Tidak Ada Pihak Ketiga Kinggi Ringan Bertinggi Kemudian Mungkin Dari Anuh Najib Najib Penjelasan Dan Referensinya Oke Bismillahirrohmanirrohim Jadi Dari kami Menjawab Boleh Dengan syarat Itu Tidak ada Unsur Kholwah Itu yang pertama Dan untuk Yang kedua itu Tidak Ikhtilat Dan Yang ketiga Tidak Berhias Dan Memakai Farfuk Gitu Tidak Berhias Mpongi Mungkin Referensinya Oke Cukup Referensinya Bismillahirrohmanirrohim Untuk Yang Kholwah Itu Diambil Dari Kitab Nihayatul Muhtaj Wa yukhadu minhu Annal Madara Fil Khulwati Ala Jitima'i La Tu'minu Mahu Arraybatuh Adatan Bihila Fima Lahu Kota'ah Binti Faihi Fil Adati Fala Yuaddu Al Halwah Oke Berarti Dengan Syarat Demikian Tidak Dianggap Halwah Yang Merujunya Keboleh Terus Sobong Sobong boleh Referensi yang mau dibaca Mohon Gula Dari Kasah Oke Tidak berkasi moderator Bismillahirrohmanirrohim Di sini Kami menjawab Tidak Diperbolehkan Karena Kenapa Kalau konteks Pertanyaannya Seperti yang ada Di deskripsi tadi Karena Di sini Kalau kita Pandang Kenapa Tidak diperbolehkan Karena Sesuai Saya punya Ibarat Seperti ini Wa inkasura Li ghairi farudil haji Min haji Amin Oke Derma-derma Tak jelas Makin-makin Wa inkasura Li ghairi farudil haji Min haji Nafli Au umratin Au gharihima Bi ghairi Bi ghairi Nahim Muhramin Min azawji Wal amdi Wal amdi Thukati Faham Muthalika Apabila Apabila Ada seorang Perempuan Keluar Atau berjalan-jalan Atau seperti yang Sudah ditanyakan Di sini tidak diperlukan Apabila tidak ada Mahrum Apabila tidak ada Yang menemani Baik dari Suaminya Atau Budak Atau yang lainnya Berarti Persyaratannya Samahi Ketidakbolehannya Dan kebolehannya Dengan Merujuk Kesarat-sarat yang demikian Jadi Maksudnya Begini Bapak Moderator Kami Perjelas Kami menjawab Tidak diperbolehkan Karena Di sini Kami masukkan Dalam Safarul Mar'ah Dalil Dalam Kitab Merkot Sarasul Salahul Mar'ah Apabila Seorang Perempuan Keluar Tanpa Mahram Atau Itu Tetap Dihalamkan Karena Dikategorikan Samahul Mar'ah Bili Nah Mahram Cara Kese Ketidakbolehannya Ketika Tidak Hajat Tidak Hajat Ketung Nah Nika Nih Oke Terus Oke Kesah Oke Tidak Padangnya Mana Seperti Kesah 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 Terus Iqrotnya Ada Bagaimana Terus Yang diangkat Itu Jawabannya Nika Semuanya Merujuk Pada Titik yang Sama Ketidakbolehannya Yang menjawab Boleh Kembalinya Apabila Tidak ada Hulwat Tidak ada Ikhtilat Tidak ada Tazayun Dan lain sebagainya Yang tidak Boleh Nika Tetap Merujuknya Apabila Ada Hajat-hajat Tertentu Seperti Umroh Dan Haji Terus Kesah Bismillahirrahmanirrahim Ketidak Ketidaksetujuan Kami Ketidaksetujuan Tadi yang menjawab Tidak boleh Tidak boleh Karena Karena Di sana itu Mengkajinya Terlalu umum Sehingga Kalau Kalau Kurang Pandangan Sehingga Menjawab Tidak boleh Maka Kami tidak setuju Karena apa Karena Di sana Alasan Tidak Diperbolehkan Itu Karena Apa Moderator Tadi Karena Kecuali Ada tujuan Yang Ketidak Umroh Dan Haji Ya Ternyata Di sini Di Hawifin Fikhi Shafi'i Dijelaskan Bahwasannya Jika Seorang Perempuan Jika Seorang Perempuan Berpergian Dengan Tanpa Mahrum Atau Perempuan Lain Yang Bisa Dipercaya Maka Itu Diperbolehkan Mungkin Referensinya Ya Faslun Faslun Faamma Ida Aradat Almar Atu Antab Tadi Abil Haji Ila Angkol Ida Kanat Toriku Aminan Wala Yajuzu Antah Rujabila Mahrumin Wala Imroatin Tafiku Bihal Haji Wa In Kan Haji Wajiban Ini Maksud Wa Min Ashabina Aminan Kola Ida Kanat Toriku Aminan La Takha Fuh W Tarri Jali Ma'ah Jaze Antah Rujabila Bihairi Mahrumin Wabihairi Mroatin Sikotin Nah Dari Dari Sini Kami Mengambil Kesimpulan Bahwasannya Pemergian Seorang Perempuan Itu Diperbolehkan Dengan Catatan Dalam Perjalannya Bisa Dianggap Aman Jika Ida Kanat Toriku Aminan Maka Diperbolehkan Bepergian Meskipun Tanpa Mahrom Atau Perempuan Yang Dapat Dipercaya Cukup Oke Bisa Disimpulkan Bawasanya Dari Moktarit Mengatakan Ada Takbir Yang Memperbolehkan Pokok Ada Catatan Aminan Mungkin Bisa Ditanggapi Kasah 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 Kasoh Sohibul Sohibul Jawab Yang Menjawab Tidak Boleh Jadi Tadi Moktarit Menanyakan Ini Harus Dengan Syarat Perjalanan Yang Aminan Ya Ya Disini Walau Aminan Disini Kontennya Gamblang Disini Tetap Dalinan Sama Tidak Tidak Boleh keluar Dari Batas Masa Fadul Qasri Hingga Walau Dengan Wanita Yang Terpercaya Walau Walaupun Di Diizinkan Oleh Suaminya Bapak Oke Kemudian Ditanggapi Mungkin Al-Mubarak Miring Makin Jake Bismillahirrahmanirrahim Coba kita lihat Pertanyaan Bolehkah Seorang perempuan Naik angkutan Umum Sebagaimana Deskripsi Di atas Berarti Sekarang Menghukumi Naik angkutannya Menghukumi Naik angkutan Yang Berpotensi Adanya Iktilat Keluah Dan yang Lainnya Nah Ya Tadi Dari Mujib Tidak Membahas Itu Tidak Hanya Membahas Secara Umum Nah Sekarang Kita Bahkan Kalau dari Kami Ini Boleh Dimutlakkan Seperti Halnya Begini Sekarang Berarti Yang Ditanyakan Apakah Keharaman Yang Berada Dalam Bis Itu Sampai Mengharamkan Seseorang Perempuan Menunggangi Mengikuti Bis Itu Yang Harus Kita Bahas Ternyata Dijauhi Berarti Kalau kita Ambil Jawaban Dari Sini Sekarang Berarti Naib Bis Itu Diperbolehkan Diperbolehkan Kalau Kalau ada Sesuatu Yang Diharamkan Seperti Nador Ikhtilat Dan yang lainnya Ini Harus Dijauhi Harus Antisipasi Sedangkan Membagian Ikhtilat Ini Ulama Berbeda Hukum Antara Ikhtilat Memang Atarul Ikhtilat Memang Atarul Ikhtilat Itu Diharamkan Namun Ikhtilat Yang Diharamkan Itu Manakala Ada Beberapa Catatan Yang Pertama Al-Hulwah Al-Hulwah Wa Nadruh Bisahwah Jika Hanya Ada Istilah Tidak Hulwah Dalam Abis Sekarang Angkutan Umum Berarti Kata-kata Angkutan Umum Angkutan Umum Dari sini Bisa Untuk Mentiadakan Hulwah Karena Kenapa Karena Ada Bahasan Dalam Masjid Dalam Masjid Al-Matruq Adetan Al-Matruq Layang Koti Adetan Seperti Masjid Masjid Yang Biasanya Itu Tidak Sepi Dari Pengunjung Itu Ketika Ada Seorang Dan Lelaki Berdua Tidak Dikatakan Hulwah Sekarang Angkutan Umum Mayoritas Kebiasaan Angkutan Umum Karena Angkutan Umum Namanya Ya Umum Berarti Banyak Orangnya Sekarang Tidak Dikatakan Hulwah Walaupun Berdua Hulwah Pun Harus Wernadru Bisahwah Jika Tidak Ada Nadru Bisahwah Hanya Ken Mat Ini Masih Satu Catatan Catatan Yang Kedua Tabadulul Mar'aw Adam Muti Syamiha Yang Cewek Sekarang Raji Gulil Tak Taudusun Sekarang Ini Menjadi Yang Membuat Ikhtilaf Menjadi Haram Untuk Catatan Yang Ketiga Abtun Wala'un Wemulamasa Kita Fahami Mulamasa Itu Kulit Temu Kulit Kalau Sekarang Kita Contoh Saya Dalam Abis Saya Duduk Ada Cewek Hanya Baju Yang Kena Baju Yang Kena Hulwah Bisa Tidak Dikatakan Hulwah Tidak Karena Memakai Ibaruh Masjid Al-Matru Layang Koti Adetan Penghuninya Itu Melalat Kosongnya Masjid Susah Maka Sekarang Walaupun Berdua Tidak Dikatakan Kulwah Tidak Dikatakan Kulwah Juga Juga Absun Wemulamasa Disana Tidak Ada Tidak Ada Maka Dari Sini Kalau Memakai Ibaruh Ibaruh Zetul Kubur Dan Yang Lain Itu Mutlak Diperbolehkan Yang Harus Dicegah Yang Haramnya Saja Jangan Dicegah Orang Perempuan Naik Bis Jangan Karena Hukum Mengendarai Huruf Hukum Mengendarai Itu Hukum Awalnya Itu Mubah Bagi Siapapun Sudah Belum Lalu Kita Kaji Kaji Hal-hal Yang Negatif Dalam Abis Apakah Ada Oke Kami Kami Tadi Jawab Secara Mutlak Diperbolehkan Namun Biar Engak Nanti Kita Kaji Satu Per Satu Seperti Yang Tadi Apakah Ada Huluah Apakah Ada Iktilat Apakah Nadruh Nadruh Pun Ada Pertimbangan Oleh Ulama Pertimbangan 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 Mungkin Sementara Bisa Disimpulkan Kita Tetap Jawabannya Mengarah Keboleh Dengan Catatan Yang Demikian Yaitu Tidak Ada Huluah Tidak Ada Mulamah Sadan Iktilat Dan Tidak Ada Lainnya Makanya Simpul Lagi Tetap Merujuk Nyari Keboleh Pokok Tidak Ada Iktilat Huluat Dan Mula Masah Dan Mula Mungkin Sepitir Menambah Yang Pertama Alhamidi Yang Pertama Sepitir Makin Bismillahirrahmanirrahim Terima Kasih Atas Waktunya Untuk Berator Sebenarnya Sebelum Kami Sebelum Sebelum Itu Sepakati Dulu Keluarnya Seorang Perempuan Ini Hukumnya Bagaimana Jadi Kalau Kita Sudah Sepakati Dulu Keluarnya Perempuan Itu Bagaimana Boleh Dengan Sarat Maka Nanti Jawabannya Itu Bagaimana Hukum Menung Naik Angkutan Umum Maka Dia Boleh Kecuali Ada Indikasi Kuat Terjadinya Tiga Hal Itu Iktilat Fitnah Dan Juga Huluat Seperti Itu Jadi Kami Ini Apa Hanya Mau Membacakan Ibar Yang Masalah Perempuan Itu Tidak Boleh Keluar Rumah Kecuali Dengan Syarat Syarat Yang Kami Akan Sebutkan Nanti Ini Di Dalam Fikhu Alam Zahib Al-Arba'ah Wa Kuala Al-Fuqaha'uh Yajuzuhurudul Mar'atih Li'udhrin Wabisurutin Ahimuha Wujudul Mahrumin Yang Pertama Itu Harus Ada Mahrum Wal Ihtisamih Ayu Wujudul Ihtisam Itu Tidak Genik Watar Uta'aturi Wazzinah Artinya Tidak Memakai Wangi-wangian Dan Tidak Berhias Wa Ihfa Ul-Mahasini Dan Menyembunikan Kecantikannya Dan Berjalan Di jarak Yang jauh Dari dekat Seorang Laki-laki Jadi Kalau memang Sarat-sarat Keluar Seorang Perempuan Tersebut Sudah Mencukupi Sarat Maka Kita Bahas Yang Yang Naik Kendaraan Umum Ini Mungkin Dari sana Bismillahirrahmanirrahim Disini dulu Terima kasih Sebelumnya Bapak Moderator Tolong Beri Untuk Kami Dalam Kasus Orang Yang Naik Angkot Atau Angkotan Umum Ini Ini Kami Tidak Sepakat Dengan Teman-teman Yang Menjawab Ini Tidak Tidak Diperbolehkan Seperti Itu Karena Dalam Masalah Angkotan Umum Ini Walaupun Nantinya Terjadi Ihtilat Ihtilat Itu Semuanya Tidak Semuanya Itu Diharamkan Ada Ihtilat Ihtilat Yang Yang Diperbolehkan Seperti halnya Ada hajat Hajat Di sini Ya ini Tidak Seperti Mu'amalah Ini Tidak Apa-apa Seperti itu Juga Ketika Tidak Mengandung Helwat Seperti itu Seperti yang Ada Di dalam Kitab Mausul Mausulah Al-Fikiyyah Juz 2 Sohifah 29 Ini Jadi Dari sini Saja Dapat 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 Disimpulkan Seperti Halnya Orang Yang Naik Angkutan Umum Ini Kan Sudah Masuk Ke Seperti Ada Hajat Ini Tidak Apa-apa Juga Disini Ada Unsur Mu'amalah Yakni Dalam Konsep Menyewa Menyewa Angkutan Umum Ini Seperti Itu Bentar Juga Dalam Ihtilat Ini Selama Selama Tidak Ada Unsur Huluah Ini Kan Tidak Apa-apa Seperti Itu Cale Kesekan Intinya Sama Dengan Catatan Tidak Ada Huluat Kalaupun Ada Percampuran Ihtilat Masih Ditafsir Seperti Yang Diterangkan Alhamidi Itu Masuk Mek Lain Sama Cuman Agak Menjauh Jaga Jarak Masuk Kami Disini Dalam Masalah Angkutan Umum Ini Sudah Dalam Rangkah Mu'amalah Sehingga Sekalipun Disana Ada Ihtilat Tapi Disitu Ada Hajat Masyur Seperti Kebe Aujerot Semuanya Itu Semuanya Memperbolehkan Ihtilat Bahkan Nagar Film Mu'amalah Kan Boleh Sekalipun Nanti Nggak Pakai Cadar Atau Semacamnya Yang Penting Disini Dalam Rangkah Angkutan Umum Disini Sudah Masuk Larang Mu'amalah Sehingga Disitu Ada Hacat Untuk Memperbolehkan Ihtilat Apalagi Ini Menjadi Kebutuhan Kebutuhan Apa Kebutuhan Mendasar Bagi Orang-orang Pedesaan Yang Tidak Punya Mobil Pribadi Sepeda Motor Semacamnya Untuk Masalah Kurut Saya Kira Itu Masalah Hilafiyah Karena Ada Pendapat Yang Mengatakan Sekalipun Itu Nggak Dibarengi Mahkod Maupun Dibarengi Dengan Perempuan Sikod Dan Selainnya Asalkan Amin Atori Itu Boleh Jadi Kami Fokuskan Ini Ihtilat Disini Memang Ada Hacat Masyru'ah Ini Dalam Rangkah Mu'amalah Seperti Yang mengatakan Penting Ada Hacat Dalam Fikir Mausmah Itu Ada Pembahasan Ihtilat Ihtilat Rijal Bin Nisa Ilang Kol Yajuzu Wajuzu Al Ihtilatu Iza Kanat Hunaka Hajatun Masyru'atun Ma'amura Atikawa Id Syari'ah Walidhalik Jazafurujul Mar'ah Disolatil Jema'ah Disolatil Jema'ah Mungkin Ini Mungkin Kurang Intinya Wajazal Ba'ad Furu Jahali Faridhatil Haji Ma'arif Khotim Ma'amunatim Rijal Wakadhalikah Yajuzul Mar'ati Mu'amalat Rijal Bibayin Aw Shiro'in Aw Ijarati Intinya Kayaknya Sama Walaupun Ada Ihtilat Masih Dalam Kontek Aman Kan Karena Ihtilat Nisa Kan Begitu Kan Ya Tapi Nisa Selamat Dilek Nah Keren Nurul 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 Dulu Santai Santai Bismillahirrahmanirrahim Ini Mungkin Kepada Pak Moderator Ini Mungkin Harus Difokuskan Dulu Kayaknya Menurut saya Ini masih Belum ada Jawaban Sama Sekali Karena Dari Itu Cuman Opini Semua Gitu Gak Ada Ihtilat Jangan Dipotong Dulu Cuman Jawabannya Tidak Ada Ihtilat Tidak Ada Hulu Nanti Tidak Ada Masyatul Fitnah Cuman Gitu Doang Yang Kami Butuhkan Ini Untuk Gimana Iborotnya Tadi Itu Jangan Disetorkan Saja Kita Bawa Kepada Kasus Kita Di Mobil Itu Ada Hulu Atau Gimana Ada Ihtilat Atau Gimana Hulu Tidak kita masalahkan itu apa sebenarnya kalau hukuman gak ada huluang gak ada ikhtilat itu bukan pembahasan kita konsepkan dalam masalahnya dalam kasus yang sebenarnya itu ada ikhtilat atau tidak, ada huluang atau tidak kalau menurut saya ini karena walaupun saya nanti sama namun dari sana itu belum bisa mengarahkan pada masalah yang ada di sini begitu makanya sebelum saya tanggapkan tanggapi disana itu harus bisa menghasiskan hiburotnya pada pada masalah, jangan cuman di bagian doang jadi dari saya ya disini tidak ada tidak ada tidak ada huluang sama sekali kalau dari saya, dikarenakan dalam Bu Yatul Mustahidinya saya bacakan begini disitu jadi dalam permasalahan disini ketika orang perempuan masuk ke masjid walaupun disitu ada orang laki-laki itu tidak dikatakan ikhtilat sama saja dengan masalah dalam mobil walaupun mobil itu karena balasannya karena disitu masjid itu memang tempat orang untuk masuk sama dengan mobil umumnya itu adalah tempat orang untuk menaik angkutan umum begitu dengan syarat matrukun layang kotiu torku adetan dimana jalannya itu bukan jalan yang sepi begitu kalau dari sini dalam masjid itu masjidnya itu biasa dilewati oleh orang begitu terus dalam ibarot masruwati jitimai dari saya Muhammad Ramadan Al-Buti bisa dilanjutkan oleh teman saya Bismillahirrahmanirrahim jadi kalau di dalam permasalahan ini itu nanti membawa konsep masalah safar masalah hurujul mar'ah itu banyak pembahasannya alangkah lebih baiknya kita langsung menjawab terhadap hasilah yang ada pada deskripsi masalah langsung saya bacakan saja bolehkah seorang perempuan naik angkutan umum sebagaimana deskripsi di atas kami jawab diperbolehkan dengan memandang satu keadaannya memang ramai yang kedua cendelanya mobilnya itu harus terbuka itu nanti tidak dikatakan huruah tapi kalau meskipun keadaannya itu ramai tetapi cendelanya tidak dibuka itu menurut ulama dikatakan huruah atau cendelanya terbuka akan tetapi keadaannya itu sepi maka itu juga dianggap huruah itu yang dibawa al-musyawarat al-legitimaya saya donal buti enci laku penjelasannya beda laku beda saya bacakan terbuka bismillahirrahmanirrahim turidufakot jiarotasadikotihah masalah jawabannya jadi kalau ternyata adanya sebuah mobil itu berada di sebuah sekitar kota yang penuh dengan penduduk desa menurut itu selama cendelanya dibuka maka tidak dikatakan huruah seperti itu kemudian dijawab akan tetapi kalau memang keadaannya tadi memang menggunakan mobil kacanya juga terbuka tapi menuju terhadap jalan yang sepi sebagaimana pedesaan dan pegunungan maka itu dikatakan huruah seperti itu jadi kesimpulannya satu memandang terhadap mobilnya harus terbuka kacanya yang kedua harus memandang terhadap keadaan dari sekitarnya kalau keadaannya ramai maka tidak dikatakan huruah kalau keadaannya sepi maka dikatakan huruah seperti itu mungkin bisa disimpulkan simpulkan sementara untuk sementara jawabannya tetap sama yaitu boleh dengan catatan tidak ada hulwa tidak ada ikhtilat dan semacamnya kalaupun ada musawirin yang dari nurun olil yang membawakan musyawarok ijitimai yang punya sayendomton itu menjelaskan boleh dengan catatan ada di jalan kota syawari ul madinah itu kan banyak rumah-rumah begitu langsung tembus kesetisa kan tak boleh boleh kembali ke syarat yang ada boleh nah langki kan layar kemutelakan sambian itu kan kembali ke syarat-syarat yang ada tapi bisa disimpulkan ya mungkin yang tambah syarat yang tambah syarat moderator 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 maksudnya kita sepakati dulu kita mau membahas hurut apa tidak karena sebagian musyawirin ada yang mengangkat melalui hurut ada yang kalau itu tidak menjawab pertanyaan kalau kita sepakati mau membahas hurut apa tidak atau kita misalnya anggap hurutnya itu sudah boleh sekarang masalah menaik angkutnya atau oh enggak naik angkut itu kan berhubungan dengan hurutnya misalnya ini kita mau membahas hurut apa tidak kalau membahas hurut kalau tidak usah berarti ya sepakati semua masyawirin jangan sampai beralasan masalah hurut dan membaca ibarat masalah hurut dikaitkan dengan ini masalah hurut yang dibawa tetap itu sama saja ya terus paling temur ini ini dari tadi bismillahirrahmanirrahim sebetulnya sengaja saya tadi potong ibaratnya moderator saya ulang itu sudah sepakat dari tadi perduaan dengan bayi misalkan ataupun balita itu juga tidak boleh ya orang ketiganya maksudnya ini yang bayi laki-laki banyak perempuannya satu karena berpotensi orang namanya kaum laki-laki nanti bisa digubuki yang perempuan ini kalau laki-lakinya satu perempuannya banyak ini boleh karena tidak berpotensi apa-apa ini tanpa ada embel-embel ikhtilat hulun contohnya kalau tadi ada yang menampilkan misalkan jalanannya harus sepi kalau misalkan ada disini kenyuates yang menuntut dalam perjalanan itu sepi apakah itu juga hulun ini kan perlu difikirkan juga misalkan penumpangnya cuma ada dua orang kita dituntut misalkan kapa hati anikasa family dinyuate misalkan lah ini apakah lantas dengan situasi yang seperti ini tidak memperbolehkan memperbolehkan secara mutlak karena ini sudah dengan kondisi teruruh penting nah iya kesimpulannya sama terus buntemur saya entah bismillahirrahmanirrahim kita ini sebenarnya gini saya tidak sepakat terhadap semua jawaban yang ada tahu sasih saya bukan siapa-siapa jadi gini saya ajak teman-teman ini berpikir cerdas artinya yang kita bahas sekarang adakah perempuan yang naik angkutan atau perempuan dan laki-laki yang ada dalam angkutan kan seperti itu lah tentang hukum boleh dekat seseorang yang mempunyai derajat karena banyaknya kefasadan kebolehannya disini jadi kebolehan keluar bagi seorang asyabah wadawatil hay'ah dalam kodzalah ampunelang tetapi makin Kak Dinto pun sobung keolian keluar dan di kapakiring benih karena solusinya jangan keluar rumah lah enki mana bila kalian mau dikerucutkan seperti itu namun karena karena Kak Dinto sudah itu terok sudah menjadi jalan satu-satunya alat transportasi sebagaimana yang telah kita bahas panjang lebar di sisi pertama maka solusinya tidak kelihatan Kak Disa pertama ayat taqiyallah taqwa da'allah kemudian membejamkan mata lepas nomor dua menghususkan jalan keluar pintu saya ada di reng laki pintu saya di reng bini kemudian yang ketiga menghususkan tempat duduk saya ikiri Kak Dinto reng laki saya ikiri saya ikiri Kak Dinto reng bini saya ikiri saya ikiri di reng bini saya keluar ini kenyaman makan Indonesia ini kepas adem terima kasih terima kasih solusi saya seperti ini jadi solusi dari kami ini kan sebenarnya jadi solusi dari kami beri penghalang yang dapat mencegah orang itu menatur sama begini jadi begini kan ini ikhtilat kan dihukumi haram tadi kan ketika ikhtilat jadi solusi kami sama artinya dari belakang khususkan pada yang pria yang depan khususkan pada yang perempuan saya baca ibarunya kemudian bagaimana maka 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 jadi wajib nantinya membuat pencegah yang dapat menghalangi seorang laki-laki dan perempuan itu melihat di belakang itu diberi apa kain sebetam itu ini kan nantinya lebih efesien kemudian kata di Indonesia lebih tentera mungkin solusinya hanya tidur dalam bis kan orang-orang tidur lebih kolam itu kalau diartikan yaudhu absur memejamkan mata itu tidak semuanya ada solusi yang mempersulit itu genjaran mana bita kok ada Allah nikah itakillah genjaran lagi mempermudah cara bukan mempersulit cara yang dibaca ini mempersulit cara muntahkan tok kasi dapak ya terus 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 tidak boleh kacilan kepada mereka maka disini ketika dalam konsep darurat maka disini diperbolehkan sama persis seperti contoh disini Bismillahirrahmanirrahim kan di dalam konsep awal tadi sudah dibaca terus terus selanjutnya 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 abab 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 memboncengnya nabi jadi ada satu kasus asma binta abib bakrin itu tertinggal dari teman-temannya kemudian ditemukan oleh rasulullah sendirian nah itu oleh rasulullah dinaikkan ke ontar rasulullah dibonceng nah ini ini tidak terjadi khulwat menurut para ulama jangan ikut yang khusus ya imam nawawi itu mengumumkan kepada siapa saja tapi kaitannya kepada khulwat karena disitu tidak terjadi ikhtilat nah yang sekarang dicari ini ini sudah terjadi ikhtilat tapi ada tidak poin untuk diperbolehkan karena ada hajat misalnya atau ada dorurot sekalipun kalau dorurot teribun mahturot ya ada hajat misalnya itu bisa boleh ikhtilat itu ada tidak jangan yang tak pelu yang tak pelu itu sudah jelas makannya solusi gila kak adintokan abdina menawarkan solusi khususkan tempat duduk ini loh mas kalau seperti itu ya cukup bawa mobil pribadi saja masing-masing kalau tidak punya ya makanya ini tidak mungkin untuk dihususkan sudah jelas tempat-tempat ini gila berselusi itu kapasitasnya biasanya 10 reng ISN Dupolo makanya nampaknya kebis anak pahmi ISN Dupolo pola-laka takde boleh kekurangan napa kisah wang keangkutan umum cik bayang kisah bernyak elep dan lain sebagainya luar si kekurangan penumpang di desa-desa misalnya turjen dupo ini kalahkan kejadian seperti itu pikem esit lo polo takde yang menjadi remah coba ini pak kebiasaan itu belum tentu benar tapi kebenaran harus dibiasakan bismillahirrahmanirrahim ikhtilatul ini yang ada gurdus sayyik memang dipertimbangkan gurdus sayyik yang boleh ini kan ini yang pertama yang mujmal amal mujmal bahwa Allah ini jika jika adanya apa namanya ini memang dari awal sudah ada ikhtilat mungkin yang belakang ini ikhtilat yang haram ini yang diharamkan kenapa ikhtilat itu tidak diperbolehkan karena kalau terjadi ikhtilat akan muncul keinginan-keinginan tidak baik itu loh kan gak ada hajat ibaratnya tidak diteruskan kalau diterima dari muharir tapi kitabnya Al-Fasol karangan Syahabdul Karim Zaidan ikhwanul muslimin ya gak apa-apa nanti dipertimbangkan berarti perempuan wadhalik wahadhal ikhtilat tusawiguhu al-hajah al-masyru'at karinto boleh ikhtilatnya yang dimasalahkan yang dimasalahkan kan yang tata bom itu tidak ada referensi yang memperbolehkan itu yang bijem bukan pada benda yibis yibis enggih mojok yibis kalau menepis kita sudah selesai tadi yang tidak selesai sesar pasar dupo ini kali kalau gak ada rambut ya belum ditemukan solusinya itu saja kalau memang tidak ada ngerusaki ibarat segi buruk kak dintok saya 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 jemal bernuk pasil kak dintok ternyata tidak dilanjutkan karena memang bahasa pertamanya itu ikhtilatul rijal bin nisa itu ada tiga hal yang ketiga ini maka keranjutannya hal itu akan jelas hal itu akan jelas dimana sukuhu dengan sesuatu yang kita giring yang aku giring kata Musenik lakah kepadamu minal adillatih minal kitabih was sunnatih dengan dalil-dalil yang ada dalam kitab dan sunnat ammat 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 adillatuh minal kitabih fasid tatun de lah iya makanya kan tadi ada ibarat lah kembali lagi solusinya nanti kita dia pasti dari awal masa solusi seperti itu tidak bisa dibuat solusi untuk membuat perda peraturan daerah ajukan solusi itu tapi kalau memutuskan kita itu sebagai solusi tak kira terorang namun masalah di deskripsi kak Dinto bengikun karoceri di pasar pasar kak Diso enki manabi menghususkan tempat duduk dan menghususkan tempat keluar makbisa enok tak terpancar ngebinah coba gini artinya deng adeng mon pikep tadi tempat duduk legah mon yang kebis mon si halal kita tidak membahas solusi karena sudah halal yang kita bahas itu yang haram yang kik berkembak ban supir lagi makelak akutan umumnya misalnya lima senumpah lima ratus orang atau apa benih lima ratus benih akil misalnya dua ratus apa senumpah ada nikah tak bisa karena memang disini daerah kita lebih banyak orang senumpah yang tak sinah lain mon daerah dari tapiru ke ber misalnya tidak ada taksi nyari penumpang ini kamu menggandung pasaran ini ketak buah ini pas emot ke Jokowi ini keruan beri solusi Lanjut Lanjut Penelitian Apa Oke untuk si Pada idem Tutuki Dari kami sebagai moderator Kalau ada salah kata Baik tingkah mohon maaf Yang tidak ada batasnya Akhiran dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MC Mereka MC